Pemirsa, meski sudah kerapi rahasia, praktek asusila pergedok rumah kos masih saja merebak. Di Bojonegoro, Jawa Timur, dua pasangan bukan suami istri terjaring rahasia petugas saat menginap di sebuah rumah kos. Untuk memberikan efek cerah, petugas meminta kedua pasangan membuat surat pernyataan dan akan memanggil keluarganya masing-masing. Petugas Satpol PP Kabupaten Bojonegoro merazia sejumlah rumah kos di Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Bojonegoro. Dalam rahasia tersebut, petugas mendapati dua pasangan bukan suami istri menginap di dalam kamar. Selanjutnya, mereka yang terjaring rahasia digelandang ke kantor Satpol PP, Pemkap Bojonegoro, guna dilakukan pendataan. Pasangan bukan suami istri ini dianggap melanggar perdahat tentang keamanan dan ketertiban umum. Rahasia digelar berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan adanya praktek asusila pergedok rumah kos. Dan di sana kami temukan dua pasangan yang tidak bisa membuktikan bahwa yang berseretan pasangan suami istri. Dua-duanya warga, yang satu pasang warga kota, yang satunya Tukban sama Malo. Guna memberikan efek jerah, petugas meminta kedua pasangan tersebut membuat surat pernyataan dan akan memanggil keluarga masing-masing. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, Ainews melaporkan.